Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera untuk anda semua para pemirsa arah 9 channel kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan ramadhan dan suci ini mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan dapat menjalankan segala rangkaian ibadah di bulan yang suci ini dengan indah dan mudah-mudahan juga penuh dengan berkah masih di suasana bulan ramadhan sebagaimana anda semua insyaallah sudah sangat mengetahui bahwa akan ada demo pada tanggal 11 April ini dimana badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia akan mengepung istana demikian berita yang viral beredar kecuali itu juga beredar berbagai ungkapan dalam bentuk meme dan sebagainya yang mengatakan ada tuntutan untuk menurunkan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo walaupun hal itu kemudian dibantah oleh pihak BEM sendiri sebagaimana juga tertera dalam sejumlah pemberitaan kemudian tuntutan untuk menurunkan Jokowi ini dianggap ada dalam tanda petik mungkin penungkan gelap atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan suasana demo tersebut para pemirsa sekalian hal lain terkait dengan demo tersebut ada himbauan dari pimpinan anak cabang Ansor Babelan Bekasi, Jawa Barat yang beredar dan cukup viral baik di media sosial ataupun di grup grup WhatsApp kami berakan pemuda Ansor pimpinan anak cabang Kecamatan Babelan mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat seperti demo atau unjuk rasa yang akan dilakukan oleh badan eksekutif mahasiswa BEM pada hari Senin tanggal 11 Apil 2022 lebih baik kita fokus menjalankan ibadah puasa di bulan 7 Ramadan agar bermanfaat dunia dan akhirat bersama kita jaga tanah air kita Indonesia NKRI, harga mati! tentu banyak yang merespon positif tetapi tidak sedikit pula yang mencumohkan seperti di salah satu grup WhatsApp malah sahabat Ansor ini dicumohkan dan dikata-katain lah padahal jikalau kita melihat subtansi dari demonstrasi tentu adalah sesuatu untuk menyampaikan aspirasi di alam demokrasi adalah hal yang wajar hanya saja kita juga harus menghormati aspirasi orang lain mestinya contoh seperti yang disampaikan oleh sahabat Ansor dari Babylon Bekasi itu adalah aspirasi dari beliaunya dalam hal ini tentu saja saya setelah pribadi ataupun kanal arah 9 bukan membela sahabat Ansor yang menghimbau agar masyarakat tidak ikut-ikutan demo tetapi kembali lagi kepada subtansi demonstrasi adalah menyampaikan aspirasi mestinya ya sah-sah saja siapapun menyampaikan aspirasi pro dan kontra adalah hal yang wajar artinya bagi yang pro yang munggu berdemo yang penting konstruktif tetapi bagi yang kontra atas rencana demo tersebut tentu juga kita harus hormati tidak semestinya kita kemudian melontarkan kata-kata yang tidak semestinya karena apa? sama-sama kita menyerap aspirasi kita harus menderap mestinya dalam hal ini tapi mungkin, mungkin sebagian dari orang-orang yang memang tidak menyukai dari gerakan pemuda Ansor langsung mengambil jalan pintas dengan kata-kata yang tidak semestinya kemudian juga ada khimbauan dari salah satu ketua Tan Fidiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama yakni K.H. Ahmad Fahrul Razi atau yang akrab disapa Gus Fahrul beliau menyarankan agar mereka yang berdemo untuk menahan nafsu, amarah, dan emosi sebab hal itu bisa mengakibatkan puasa tidak sempurna demikian seperti dirilis oleh CNN pada Minggu 10 April 2022 Gus Fahrul kemudian mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad S.A.W. yang artinya jika seseorang di antara kamu berpuasa maka janganlah berkata kotor pada hari itu dan janganlah berbuat gaduh kurang lebih demikian yang beliau sampaikan sehingga mewanti-wanti agar para peserta demo atau siapapun tentunya untuk tidak berkata kotor dalam hal demo tersebut hanya saja umumnya ketika berdemo ya jarang tidak terlontar kata-kata pedas maka sebenarnya saya secara pribadi lebih setuju ketika di bulan suci ini untuk menahan diri andai pun menyampaikan aspirasi tentunya bisa dengan cara-cara yang mungkin lebih menghormati kesucian bulan Ramadan ini sehingga tidak ada gesekan dan hal apapun sebab yang namanya demo kerap kali menimbulkan gesekan yang kemudian tentu saja menimbulkan amarah dimana amarah ini sendiri dapat membuat puasa kita tidak sempurna nah apabila kita coba mencermati belum demo saja sudah muncul berbagai kata-kata yang tidak sepantasnya dan tentu ini menjadi perhatian kita semua dan saya secara pribadi bukan anti demonstrasi saya juga pelaku demo pada masa lalu tetapi tetap pada hal-hal yang sesuai dengan porsinya tapi kalau untuk di bulan Ramadan tentu kita mesti ekstra hati-hati demi menghormati bulan mulia ini karena ya setahun sekali hal lain terkait dengan tuntutan mahasiswa yang sebenarnya adalah yang sifatnya masih normatif berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat tentu hal yang sangat baik tetapi ternyata beredar tuntutan untuk menurunkan Jokowi yang kemudian diklarifikasi dari pihak BEM sendiri artinya apa? sebelum tanggal 11 pertentangan sudah ada namun bagaimanapun saya tetap menghormati semua aspirasi baik yang tidak menghendaki adanya demo ataupun yang tidak berdemo hanya saja barangkali ada baiknya untuk mempertimbangkan kaedah usul fikir terkait dengan kalimat terulmah fasid muqaddimun ala jalbil masalah terlebih ini adalah bulan suci Ramadan demikian mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan berikan masukan pada kami di kolom komentar sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati